Intro Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Intro Ada beberapa alasan. Pada prinsipnya, vaksinasi dewasa merupakan kelanjutan dari vaksinasi anak-anak. Kita tahu yang pertama, ada sebagian orang dewasa yang sama sekali belum pernah vaksinasi pada saat kecil. Yang kedua, pada lansia misalnya, terjadi penurunan kekebalan sehingga pemberian vaksin perlu diulang. Yang ketiga, banyak orang dewasa mengalami penyakit kronik seperti diabetes, sakit jantung, sakit ginjal yang mereka termasuk kelompok kerentan terinfeksi sehingga amat perlu untuk divaksinasi. Yang berikutnya adalah karena alasan-alasan tertentu, misalkan untuk traveling atau yang berkaitan dengan perilaku berisiko tinggi atau pekerjaan seperti tenaga medis. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, vaksinasi pada orang dewasa juga penting untuk melindungi keluarga di rumah, untuk melindungi anak-anak kita. Untuk anak-anak kita tahu bahwa rekomendasinya disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sedangkan oleh untuk dewasa, rekomendasinya disusun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Anda bisa mengunduh jadwalnya. Pada saat ini, kurang lebih terdapat 15 jenis vaksin untuk orang dewasa di Indonesia. Antara lain, satu vaksin influenza, dua vaksin pneumonia, yang ketiga vaksin campak, yang keempat vaksin cacar air, yang kelima vaksin untuk mencegah kanker cervix, dan masih ada lagi beberapa yang semuanya penting untuk Anda. Sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya vaksinasi untuk orang dewasa. Pertanyaannya, kemana kalau saya ingin suntik? Teman-teman dapat berkunjung ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, dan vaksinasi pada orang dewasa dapat disuntikkan oleh dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan, ataupun siapa saja yang kompeten untuk melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, tidak perlu bingung, segera kunjungi klinik terdekat. Terima kasih telah menonton!